Perkenalkan nama saya Valentina Esterlaka Leba, nomor induk mahasiswa 2201 3088, nomor absen 26, kelas 1B teknik jalan jembatan. Saya akan mempresentasikan tugas fisika dengan judul Gerak pada bidang vertikal. Dosen pengajar, Insinyur Chris Hombokau MT. Gerak, perhatikan kedudukan benda-benda di sekitarmu yang selalu berubah. Misalnya teman-temanmu yang hilir mudik di halaman sekolah, mobil atau motor yang melaju di jalan raya, dan burung-burung beterbangan di angkasa. Bahkan kamu sendiri hampir tidak pernah seharian selalu berada di tempat atau posisi yang sama. Benda yang mengalami perubahan posisi atau kedudukan disebut bergerak. Untuk mengetahui sesuatu itu bergerak, apakah kamu harus melihat gerakannya? Pengertian gerak. Tentu kamu pernah naik bus dari terminal ketika bus yang kamu tumpangi mulai berangkat. Orang-orang yang berada di terminal mengatakan bahwa kamu bergerak meninggalkan mereka, tetapi orang-orang duduk di dekatmu dalam bus mengatakan bahwa kamu tidak bergerak. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sebenarnya kamu bergerak atau tidak? Jawabannya kamu melakukan keduanya. Mengapa begitu? Orang lain menyebutmu bergerak atau tidak bergerak bergantung terhadap apa yang mereka bandingkan kedudukanmu. Orang-orang yang berada di terminal membandingkan kedudukanmu dengan terminal, karena kedudukanmu berubah semakin jauh dari terminal. Kamu disebut bergerak meninggalkan terminal, meninggalkan mereka, sedangkan orang-orang yang duduk di dekatmu membandingkan kedudukanmu terhadap bus. Karena kedudukanmu terhadap bus tidak berubah. Mereka menyebut diam atau bergerak berdasar urayan di atas. Suatu benda disebut bergerak bila posisi atau kedudukannya bergerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula tertentu. Gerak vertikal ke atas termasuk jenis gerak berubah beraturan. Pada gerak vertikal ke atas berlaku kondisi Gerak vertikal ke bawah adalah lawan dari gerak vertikal ke atas. Ketika suatu benda dijatuhkan dari suatu ketinggian dengan kecepatan mula-mula tertentu, maka berlakulah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah juga termasuk jenis gerak berubah beraturan. Gerak vertikal seperti pada kasus bola dilemparkan ke atas, kemudian bergerak kembali ke tanah. Merupakan gabungan dari gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Oleh karena itu, bentuk grafiknya merupakan kombinasi dari grafik kedua jenis gerak tersebut. Pada bola yang dilempar ke atas berarti terjadi perubahan kedudukan.